Heho Pop Gengs! Sebagai salah satu misteri terbesar di dunia, kematian merupakan suatu hal yang paling menakutkan bagi seluruh manusia. Penuaan, penyakit, kecelakaan, kejahatan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di penghujung umur dari seorang manusia. Makanya, tidak jarang orang yang saking takutnya dengan kematian melakukan pencarian pada hidup abadi dengan berbagai metode. Seperti meditasi, meminum ramuan rahasia, hingga membekukan diri agar bisa ke masa depan, seperti yang akan kita bahas dalam video kali ini, kisah orang-orang yang menantan maut dan nyaris hidup abadi. Yang pertama, mari kita mulai dari kisah biksu bernama Dasidorzo Itigilov. Biksu yang lahir pada tahun 1852 di daerah bernama Buriatya, Rusia ini, merupakan pemuka agama Buddha paling tersohor yang diakini masih hidup dalam meditasinya hingga sekarang. Dimana dalam pencariannya terhadap keabadian, Itigilov dikisahkan melakukan meditasi pada penghujung hidupnya di tahun 1927 silam untuk berangkat ke Nirwana. Nah, dalam wasiatnya terhadap muridnya nih, Itigilov minta untuk dipindahkan dari makam pertamanya dan dibangunkan 75 tahun kemudian menggunakan doa dan mantra yang sudah dia kemukakan dalam wasiatnya. Nah, hal ini pun dilakukan pada tahun 2002 sesuai dengan wasiat Sang Biksu, dimana makamnya itu dibongkar dan mayatnya dipindahkan. Dalam proses ini, tidak ada satupun yang menyangka kalau kondisi mayat Itigilov masih mirip dengan manusia hidup yang sedang tertidur. Karena jasadnya tidak mengeluarkan bau busuk. Berat badannya juga masih sama, hanya mengalami perubahan hingga adanya bintik keringat yang keluar dari badannya. Bahkan nih, saking menakjubkannya jasad ini, para peneliti mengklaim bahwa organ dalam dan juga mata Itigilov ini masih dalam keadaan baik. Sayangnya, misteri tubuh Itigilov ini tidak bisa diketahui lebih lanjut karena sejak 2005, semua penelitian menyangkut jasad Sang Biksu dianggap terlarang karena mengganggu perjalanan Sang Biksu di Nirwana yang kebenarannya tentu masih dipertanyakan hingga sekarang. Dari Rusia, mari kita pindah ke Perancis untuk melihat kisah Dian de Poitie. Dalam kisahnya, Dian de Poitie ini merupakan selir dari Raja Henry II dari Perancis yang diklaim pernah mencari keabadian dengan sebuah ramuan ajaib yang terungkap atas penelitian jasad Dian pada tahun 2009 kemarin. Dalam penelitian terhadap tulang dan rambutnya nih, peneliti menemukan campuran emas dari sekujur tubuh Dian. Nah, dari hasil tersebut, Sang Selir diklaim selama hidupnya itu telah mengkonsumsi ramuan emas yang dicampur bahan detel ether untuk tampak awet muda dan umur yang panjang. Wow! Namun, sayangnya, kebiasaannya ini membawa Sang Selir pada ketergantungan terhadap ramuan emas yang tentu memiliki harga yang mahal. Nah, karena harga yang selangit itulah, konsumsi ramuan emasnya ini terhenti saat Raja Henry II turun tahta dan akhirnya Dian diusir dari kerajaan oleh ratu, istri utama Raja Henry II yang mengakhiri kejayaan plus hidup dari Dian. Nah, dalam perkembangan kisahnya, kebiasaan dalam meminum ramuan emas ini memang dibenarkan beberapa orang lewat kisah Dian yang diceritakan sebagai perempuan tercantik awet muda yang memikat raja. Meskipun Dian 20 tahun lebih tua dari Raja Henry II, Iya, apakah kita harus mencobanya? Tapi emas mahal, boh, lagi naik. Dari Perancis, kita langsung hop, loncat ke Tiongkok untuk mengetahui kisah dari Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, yang berkuasa pada tahun 221 sebelum Masehi. Sebagai seorang raja dengan tingkat kemakmuran super duper tinggi, Qin Shi Huang tidak hanya terobsesi pada penaklukan lewat peperangan. Tapi ini juga dengan kehidupan abadi. Menurutnya, dengan hidup abadi, dirinya dan bala tentara Tiongkok bisa menaklukan seluruh dunia dalam waktu singkat. Makanya, untuk mewujudkan obsesinya ini, sang kaisar memberikan tugas pada bawahannya untuk mencari ramuan keabadian. Mereka pun lalu mencarinya hingga ke negeri lain dengan mengutus penyihir utama kaisar. Dan, 500 prajurit lainnya untuk berlayar hingga menyuruh ratusan cendikiawan untuk menemukan ramuan keabadian di dalam kerajaan. Tapi sayangnya, misi ini tidak terwujud sehingga membuat Qin Shi Huang murka dan membantai seluruh cendikiawan kerajaan yang hanya menyisakan dirinya menunggu kabar dari pasukannya yang sedang berlayar. Namun, sayangnya hingga akhir hayatnya, pasukan tersebut tidak kembali dan menyisakan Qin Shi Huang yang meninggal di umur 49 tahun. Berikutnya, ada Alexander Bogdanov yang merupakan seorang ilmuwan Rusia yang memfokuskan studinya pada transfusi darah. Sebagai ilmuwan, tentu saja hasrat keingin tahuan Bogdanov sangatlah tinggi. Bahkan, saking tingginya, Bogdanov pernah mengeluarkan sebuah pernyataan tentang keabadian dan juga potensi awet muda dengan transfusi darah. Dalam pernyataannya tersebut, Bogdanov mengungkapkan, kalau transfusi darah dan sel manusia yang lebih muda yang unggul seperti olahragawan, bisa menjadi sumber keabadian dan juga membuat orang awet muda jika dilakukan dengan rutin. Nah, pernyataannya ini pun dikuatkan dengan transfusi darah yang dilakukan pada dirinya sendiri. Itu dilakukan secara rutin ya, di mana dia memang terlihat muda dan lebih aktif dari umurnya. Hal ini kemudian membuat banyak orang tertarik pada teori Bogdanov. Namun sayangnya, teori ini mendapatkan titik buntu. Justru karena Bogdanov sendiri kemudian meregang nyawa pada transfusi darahnya yang kesebelas. Karena ternyata tubuhnya itu mendolak transfusi darah yang berlebihan. Ya, untung saja belum banyak orang yang sempat mengikuti jejak Bogdanov ya. Kalau banyak, bisa-bisa juga banyak ikutan yang meninggoy. Dan yang terakhir adalah pria bernama Robert Attinger. Seperti nama-nama sebelumnya, Attinger juga merupakan orang yang mencari keabadian. Tapi, metodenya ini lebih modern daripada yang sebelumnya. Dalam bukunya Prospect of Immortality, Attinger mengaku obat keabadian memang hal yang mustahil sekarang. Namun mungkin saja di masa depan obat keabadian didapatkan saat teknologi semakin maju. Nah, melewat teorinya ini Attinger pun melakukan proses kronik di mana jasad seseorang dibekukan dalam suhu rendah. Lalu nantinya dibangkitkan saat obat keabadian ditemukan. Dalam proses ini, bukan hanya Attinger, tapi juga dua anak dan juga istrinya ikut melakukan proses yang sama di perusahaan kronik institut milik Attinger. Nah, lewat publikasi di bukunya dan juga perusahaan yang dia miliki, ternyata banyak lho orang yang percaya dan melakukan hal yang sama dengan Attinger, yaitu membekukan jasad mereka. Berdasarkan data yang didapatkan, setidaknya ada 2.000 orang yang menjalani proses kronik dalam menawungan perusahaan ini dan menunggu untuk dibangkitkan. Masya Allah.